Intro Ustadz Solmet diterjang kabar miring Suami April Jasmine ini diberitakan memasang tarif saat diundang untuk berdakwah di Hong Kong bulan Mei lalu Tak main-main, setiap jamaah yang berminat untuk hadir dikenakan biaya sebesar 60 dolar Hong Kong Dengan kata lain, pihak event organizer selaku penyelenggara harus mengeluarkan dana sekitar 140 juta rupiah untuk mengundang Solmet bercerama Paham benar akan dampak kabar yang telah merebak di tanah air, Senin kemarin pemilik nama lengkap Soleh Mahmud ini memberikan klarifikasinya Bulan Mei waktu itu kami berada di Hong Kong Saat itu ada sekelompok panitia yang kepengen mengundang saya lagi Saya bilang oke, kita balik ke Indonesia dulu Nanti kita pertimbangkan tanggalnya tanggal berapa Kalau gak salah dia minta bulan September Sampai di Indonesia Tentu kita evaluasi Apa yang terjadi di Hong Kong Saat kemarin kita dakwah Setelah evaluasi Di situ kita akhirnya punya kesimpulan Yang pertama Saya mau berangkat ke Hong Kong Kepada panitia nih Yang rencana mengundang September Dengan catatan Tidak boleh ada penarikan tiket Dari setiap pengunjung yang mau datang Saya tidak mau itu ada kejadian Anda jual tiket 60 dolar Hong Kong Pesertanya sampai 2 ribu lebih Berarti kurang lebih 140 juta Sementara saya nginep bayar sendiri Sewa mobil sendiri Semua makan sendiri Dan kita gak pernah bicara angka di sana Jadi bahasa mereka ke kita dakwah Sampai di sana mereka bisnisin Ini namanya gak fair Dan itu kita sampaikan Kalau ini masih terjadi Saya gak mau datang Pertanyaannya adalah Siapa yang salah? Pria kelahiran Jakarta 19 Juli 1983 ini Menegaskan Bahwa untuk mendengarkan syiara Jamaah Tidaklah perlu mengeluarkan biaya apapun Lantas Apakah Ustadz Solmet Tetap melanjutkan syiarnya itu? Kita gak pernah ngomongin angka Kita gak pernah minta Naik pesawat A Kita gak pernah harus tidur di hotel A Kita gak pernah minta ABCD Anda boleh tanya Ke teman-teman Taiwan Saya naik kereta itu berdiri 1 jam Mereka sampai gak enak hati Saya bilang gak apa-apa Sama-sama tenang aja Ayo yang penting kita jalan Yang penting dakwah di Taiwan jalan terus Anda boleh tanya teman-teman Taiwan Teleponnya ada Tapi kalau kejadiannya kayak model di Hong Kong Wah itu namanya gak fair Satu gak fair Yang kedua Anda tega betul Teman-teman Anda cari duit habis-habisan Anda sudah clear semua Terus Anda mesti sikat Pakai apa Pakai tiket segala Saya bilang Anda fair-fairan aja lah Mereka gak mau Ya saya bilang gak usah Ya saya bilang gak usah Ya saya bilang gak usah Oleh karena namanya telah disalahgunakan Solmet pun memutuskan untuk membatalkan kegiatannya di Hong Kong Yang sedianya akan diselenggarakan pada September mendatang Dua minggu kalau tidak salah habis dari Hong Kong Kita sudah bilang gak bisa Kalau kita sudah bilang gak bisa Dari mana ceritanya kita meng-cancel dan membatalkan sepihak Kita gak ketemu kok Rumusnya gak ketemu Anda bisa penuhi syarat ini Ayo Anda mau dakwah atau mau bisnis Saya bilang begitu Kalau mau dakwah Jangan tarifin Anda gak usah pikirin saya Gak usah pikirin teman-teman Berapa yang sanggup Anda harus ongkosin pesawat Ayo kita berangkat Saya sampaikan itu Karena pengalaman sebelumnya Mereka tiket dapat sponsor Dari salah satu maskapai Yang kedua Dapat dari Juta besar Yang ketiga Dapat dari salah satu bank Yang ada disana Jadi sebetulnya untuk acara ini udah beres Udah clear Nah kenapa ada penjualan tiket Dengan harga yang begitu melambung Itu yang saya gak mau Kalau Anda mau bicara dakwah Ayo bicara dakwah Gak usah Anda pikirin saya tidur dimana Gak usah Anda pikirin Saya nanti disana kayak apa Tapi fair Pemberitaan yang terlanjur menyebar di tanah Hongkong Sudah barang tentu mencoreng Imet Solmet sebagai pendakwah Saya sih sebetulnya gak ada urusan Mereka mau beritain apa Yang jelas Inilah saya Gitu Ketika saya sudah sampaikan Begini 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 Musawar Anda ketemu Ya sudah Saya cuma minta Kalau Anda mau pakai tiket Terus fasilitasnya apa yang didapat sama teman-teman Ini mohon maaf nih Kemarin Ya Allah Makan kita di rumah orang Itu kita bayar Jadi lucu nih Yuk set makan di rumah saya aja yuk Makan nih kita Wah nikmat Begitu habis makan Keluar bon 600 dolar Bukan kita gak mau bayar dalam hati kita Ini kita jadi bingung Mana teman Mana saudara Mana bukan Ya sama aja lo Gue suruh namuk ke rumah gue lo Gue kasih hidangan lo Abis itu di teman Ditagi Sama teman gue Eh bayar tuh Di dalam lo makan Kendati demikian Ia tidak berniat untuk menyelesaikan masalah ini ke jalur hukum Kita kalau bicara finansial Wah udah banyak yang keluar Selama kita disana Tapi kita gak pikirin Karena Kadang ongtos belajar Itu mahal Yang kedua Ya kita ketemu saudara kita juga lah disana Jadi gak ada masalah Nah belajar dari apa yang saya alami Ya tentu harus ada Sesuatu yang berubah deh Teman-teman Taiwan bisa kok Teman-teman Taiwan bisa Kenapa? Anda sudah terlalu enak Menjadikan itu sebagai lahan Gitu Tapi tidak fair Yang saya mau kan fair aja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!